Halo Dikadik, selamat datang di Fokus Tadi Club bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia khusus bagian hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Hukum Dalton menyatakan bila unsur-unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih dan jika masa salah satu unsur tersebut dalam suatu senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan unsur yang lain merupakan bilangan bulat yang sederhana. Jadi di sini misalkan terdapat unsur A dan unsur B, di mana unsur A dan B ini dapat membentuk senyawa AB atau senyawa AB2. Misalkan di sini pada senyawa AB, masa dari A yaitu sebanyak 20%, kemudian senyawa AB2, masa dari B 40%. Karena di sini dalam bentuk persen, maka pada unsur B ini kita peroleh 80% ya, 100 dikurangi 20. Kemudian pada senyawa 2 untuk unsur A, karena di sini B nya 40%, maka di sini kita peroleh 60%. Selanjutnya, kita lihat tadi hukum Dalton, masa salah satu unsurnya ini dibuat sama. Jadi di sini, masa salah satu unsurnya, yang A atau yang B ini kita buat sama, salah satunya. Kita misalkan di sini, untuk yang B ini kita buat sama. Supaya sama, untuk senyawa AB ini kita kalikan 1, senyawa AB2 ini kita kalikan 2. Maka di sini masing-masing kita peroleh 80%. Selanjutnya, kita lihat untuk unsur yang A, pada senyawa 1, pada unsur B ini kita kalikan 1, maka pada unsur A, untuk senyawa 1, ini kita kalikan 1 juga. Sehingga di sini kita peroleh 20%. Kemudian, pada senyawa 2, unsur B nya ini kita kalikan 2, maka pada unsur A, ini kita kalikan 2. Sehingga di sini kita peroleh 120%. Sehingga di sini kita peroleh perbandingan unsur yang lain, yaitu unsur A nya, pada senyawa AB, kita misalkan di sini senyawa 1 ya, banding A, pada senyawa AB2, kita misalkan di sini senyawa 2 ya. Kita tulis A1 tadi 20%, banding A2 nya 120%, sehingga diperoleh 1, banding 6. Jadi, seperti itu untuk hukum Dalton, atau hukum perbandingan berganda, di mana, ini kata kuncinya adalah, masa salah satu unsur tersebut dibuat sama, kemudian unsur yang lain, ini akan diperoleh perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Selanjutnya di sini kita lihat pada contoh soal, unsur A dan B membentuk 2 jenis senyawa, senyawa 1 mengandung 50% unsur A, dan pada senyawa 2 mengandung 75% unsur B. Maka perbandingan unsur B, senyawa 1 dan senyawa 2 adalah titik-titik. Bisa kita tulis di sini langkah pertama, yaitu terdapat 2 unsur, A dan B, kemudian terdapat senyawa 1, senyawa 2, di mana senyawa 1 mengandung 50% unsur A, dan pada senyawa 2, 75% unsur B. Selanjutnya langkah kedua, buat salah satu unsurnya, ini sama, bisa dengan bantuan perkalian atau pembagian. Karena di sini yang ditanya adalah perbandingan unsur B pada senyawa 1 dan 2, maka di sini yang kita buat sama adalah pada unsur A. Sebelumnya kita tulis dulu di sini, pada senyawa 1, unsur B, ini kita peroleh 50% ya, 100 dikurangi 50. Sedangkan pada senyawa 2, unsur A-nya kita peroleh 100 dikurangi 75, 25%. Kemudian kita buat di sini, unsur A-nya ini kita buat sama, maka pada senyawa 1, ini kita kalikan 1, pada senyawa 2, ini kita kalikan 2. Kemudian pada unsur B-nya, karena senyawa 1 dikalikan 1, maka di sini juga dikalikan 1. Kemudian senyawa 2, unsur A-nya dikalikan 2, maka unsur B-nya dikalikan 2. Sehingga kita peroleh di sini, unsur A pada senyawa 1 dan senyawa 2, diperoleh 50%. Kemudian pada unsur B, senyawa 1, ini diperoleh 50%. Senyawa 2, 75 dikali 2, 150%. Selanjutnya kita lihat di sini untuk langkah ketiga, yaitu cari perbandingan yang mau ditanya. Karena di sini yang T-nya adalah B, kita lihat di sini yang B-nya. Kita peroleh di sini B pada senyawa 1, banding B pada senyawa 2, 50% banding 150%. Diperoleh, kita bagi 50 ya, sehingga 50 bagi 51, banding 150 bagi 53. Jadi, perbandingan unsur B pada senyawa 1 dan 2 adalah 1 banding 3. Sehingga jawabannya adalah yang A. Jadi seperti itu untuk hukum Dalton, atau hukum perbandingan berganda, di mana di sini prinsip pengerjaannya adalah, pada masa salah satu unsurnya harus dibuat sama terlebih dahulu. Maka unsur yang lain, perbandingannya bisa kita lihat. Sampai jumpa di materi selanjutnya, adik-adik.